Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini, hari ini gue bakal lanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Tensai Oji, episode ke tujuh ya, episode ke tujuh gitu Di episode sebelumnya kita dikasih tau ya tentang pemulaian ARK baru setelah pemulaan si siapa tu namanya Marquis dan bareng sama putri kerajaannya itu Jadi bener-bener inilah ya pemulaian ARK baru dimana disini si Oji, si Wayne itu diundang ke kerajaannya, gue lupa nama kerajaannya apa Nah wilayahnya apa sih kemarin ya, pokoknya yang wilayahnya barat itu, gue lupa namanya apa Nah itu kesana diundang sama rajanya untuk ikut festival roh korongasara, gue lupa nama kerajaannya apa nanti pasti berjelasin lagi di awal-awal Nah terus dia nanti udah di pertengahan nih diserang sama militer kerajaan itu tuh, kerajaan yang undang dia Nah di sisi itu, di pertengahan dia itu diselamatin sama sisa-sisa tentara dari Marden Mardennya gue inget, yang satunya gue lupa, sisa-sisa tentara Marden yang dimana dia apa tuh namanya Pokoknya berada kayak di benteng gitu kayak di perbatasan gitu lah Kayak gitu kan, jadi apa tuh istana-istana kayak benteng kecil gitu gue lupa Nah kabur bareng sama pangerannya itu, jadi dia kabur sama sisa-sisa Marden itu sama yang cewek Cewek itulah pokoknya, yang juru bicaranya pangerannya itu Nah disitu dia diselamatin sama, Wayne diselamatin sama sisa-sisa Marden Dan si Mak Wayne kan ngajuin kesepakatan Dimana nanti dia bakal tetap ikut ke festival roh gitu kan, tetap ikut ke festival roh Tapi dia bakal menemui para, gue lupa elite suci ya kalau gak salah banyak Elite suci yang dimana itu bisa nanti siapa tau ada elite suci yang pengen ngebantuin Sisa-sisa orang Marden ini gitu Nah pas akhirnya pas Wayne dateng, eh ternyata dia mah pengen diangkat jadi salah satu elite suci kan Tapi untuk menjadi elite suci kan itu butuh rekomendasi dari para elite suci lain Makanya si Wayne akhirnya apa tuh namanya ya Tapi kan si Wayne di satu sisi kayak pengen ikut dapet relasi lah untuk elite suci yang ada di barat gitu kan Jadi kan kesannya kayak dia bisa dapet banyak relasi, banyak ini Eh dia akhirnya minta ke satu elite suci yang menurut dia itu bener-bener bisa diajak kompromi lah Yaitu yang cewek itu kan, yang cewek yang gue lupa Karena dia, karena di agamanya dia nih, di agamanya yang dianut sama orang-orang barat Itu dengan superiorkan cowok dan dia salah satu cewek yang berhasil mencapai titik elite suci Jadi kan cukup, dia masih cukup ambisius lah gitu, cukup bisa diajak kompromi lah gitu Dan ternyata, gak tadi dan ternyata emang gak bisa diajak kompromi ternyata Ternyata salah satu pasukannya tadi, itu ternyata yang mengkonfrontasi Marquis untuk berhianat ke kerajaan timur tuh Gue lupa namanya, kata awam putrinya juga, jadi melakukan gudeta itu ternyata sih Bawahannya itu tuh, yang mata-mata barat itu ternyata adalah bawah atau bawahannya dari si yang elite suci itu Jadi ya, gak bisa diajak kompromi, akhirnya pergi gitu kan Jadi disuruh untuk bantai sisa-sisa Marden, padahal mungkin harusnya dia tau Kalau misalkan orang-orang di sampingnya si MC itu adalah orang Marden gitu Jadi ya, gue gak tau dia tau apa enggak, tapi yang jelas emang lagi ribet Dan kemungkinan, kemungkinan nih, bawahnya air suci yang sama nih si cewek ini Bawahannya itu adalah orang yang menghasut orang-orang yang ngebeci sama kerajaan nih Orang-orang yang sama beci kerajaan untuk melakukan gudeta Jadi sekarang nih, di daerahnya Nard, gue lupa nama-nama kerajaannya si Wayne apa Nard, Nardo, Nard gitu apa sih, gue lupa sama Nard gitu kan Itu untuk melakukan gudeta, agar menggulingkan kerajaan gitu Ya emang agak, ini sih emang politik-politik gitu lah ya Tapi ya, menurut gue ini serubat sih Oke, kita mulai langsung ya untuk episode ke-7 Oke, ini episode ke-7, kita mulai aja Satu, dua, tiga Ordalas itu yang raja yang, gue lupa nama Levathia itu nama agamanya ya Asas keturunan ekstrim Kabarin ya, nama kerajaan kabarin Jadi kayak waktu ya, kerajaan-kerajaan inilah Kayak kerajaan-kerajaan inilah Kerajaan-kerajaan pada umumnya gitu Ini Wayne sama si Ninem Jadi isinya kabarin itu negara yang emang bener-bener menganut Apa itu, menganut agamanya dengan kuat lah gitu Negara agama mungkin Nah itu yang si LCC nya kan Mungkin nanti ada bakal teman sama edus yang lain juga mungkin Si Wayne Mungkin aja ya Gue gak tau sih Oke, kita mulai Siapin pala lah nih Pasti ribet sih ceritanya Nah ini yang holonyeh yang dia pengkhianat Marden kan Tujuan mereka adalah Menyerang tempat ini Dan membunuhku Oke Lebar itu yang sebelumnya akan menyerang si Ini Oh ini tujuan si rajanya Karena garis keuturan mulai terancam Dan dia mulai kehilangan kepercayaan Oh, untuk memulihkan kestabilannya Dia mengincar tambang emas Marden Waktu invasi saat Natra dan Marden bertarung Oh Marden dengan memanfaatkan usaha negara lain Tapi rencananya berantakan Karena sih Ya Marden kalah Nah makanya dia masukin Wayne ke Ngincar itu Masukin ke Eli Suci Ya Dan ingin memulihkan vaksinya Untuk dapetin emas itu Karena Keturunan raja kan sekarang lagi di Apa itu dia Gak dipercaya lah sama rakyat gitu kan Sudah lumayan kelayangan kekuatannya gitu Si rajanya kabarin Nah ordala C Rajanya ordala C Dan artinya hampir beraliansi dengan kabarin Oh, dia ketemu sama S-U-C yang lain Jadi S-U-C yang lain itu gak bisa diajak kompromi Neliasi mereka tuh Yang sisa-sisa Marden sama Natra Sebelum Dia agak kotor Ya benar sih Masa kepercayaan di awal Dari episode kemarin sebelumnya Nah sebelumnya Nah ini yang sesebelumnya Nilai karena ada potensi pengkhianatan Itulah yang Anda katakan sebelumnya Hmm Oke Hmm Kayak gue yang feeling kayak pasti Wayne yang lakuin ini sih Sim Sebelum Oh Su 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 Justice Su 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 Oh Tenang tenang Karena dia sampai terpasang mengandalkan orang baru Sepertinya dia juga dibenci para pengabdinya yang lama Oh Dia udah benar-benar kepercayaan banget nih si rajanya Sama orang-orang lain Oh syarat khususnya Tangkapan baik Ini animasinya mulai turun ya Drop animation Ya animasinya Mukanya mulai berubah-berubah Ojo Putri ya Oke kayaknya putrinya nih something nih Dia eksekusi Jadi istri itu kayak selingkuh Tapi ada buktinya gak Cuma kayak dari kepercayaannya dia doang Jadi dia kayak terlalu merewakan Darahnya dia Hmm 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 Kepala abu Oh Kepala abu itu ninim Rasnya ninim Oh Kepala abu itu ninim itu loh Rasnya ninim Gue lupa nama rasnya apa Jadi dia ngeburu disini Emang orang barat kan emang benci banget Rasnya ninim kan Ya kan Wehin pasti nih yang bakal Ini nih bakal nyerang OG Eh Oh sama Gila langsung ditendang Naruh aduh Oke kayaknya kita bakal beriak 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 Ya kan ada ngehina rasnya ninim kan Sama dengan menghina ninim gitu Wah Masuk dibunuh coy Oke kayaknya si WNK punya rencana lain deh Di satu sisi kayaknya dia ingin membunuhku oke kau dan Edward levert ya nggak bohong Oke udah mati Gue bingung nih mau merah kemana lagi setelah rajanya mati nih Kayaknya dia bakal musuhan sama kabarin dong jelas Oh ya ada perang nih Ya satu negara barat bakal ngecer dia nanti Ada yang mulai Ini apa tuh daerah apa tuh mungkin pangkalan militer ya Radiasi dengan pasukan Marden oke Ya kan perang sama kabarin jelas Memiliki tambahan sekutu bukanlah sesuatu yang buruk Masa lalu sendiri gitu loh Iya saya sebelumnya kan Aaaaah 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 mengerja di rumah dan pengantarnya ke tempat yang ada sebutkan oh jadi disini dia menyulut ini menyulut apa tuh namanya kebakaran ini kebakaran yang dibuat sama si Wayne kan karena emang rakyat itu pada gak percaya sama kerajaan ini kan karena mereka ngincer di fitnah wah gila emang ini orang emang ini orang emang aneh emang gimana lagi istana kerajaan oh yang dia yang Natra ya anggar anggar itu yang jenderal yang dia pensiun kan nah takutnya malah nanti pasukan Natra dateng eh pasukannya Kavarin dateng kesini nanti sebelum ini sebelum dia berhasil lari ke Natra hmm Zeno yang bocil rambut pendek yang entah itu cowok apa cewek kesempatan yang tersembunyi oke nah kan dia dikejar kan 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 memanfaatkan kecemasan tersembunyi kan oke tapi ternyata nanti malah ini ini kan emang si Wayne itu pintar banget ini ya masa Joko kayak gitu oh ini pengkhianatnya oh di 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 aduh domba dia pasukannya Kavarin sama pasukannya pengkhianat hahaha kocak ajar ya kasian dia dia udah kumpet duluan ya bentrok dengan pemenutakan Natra pemenutakan Natra dila GG Wayne jadi yang pasukan yang pake topeng yang di belakang mereka itu pasukannya si Wayne untuk mendorong dia untuk konfortasi ngelawan pemberontak Natra kecil ini siapa nih Kavarin gak oh general Hagar wah dia gak jadi pensiun cuy oh dari belakangnya ini ya oh itu tuh apa tuh ya ngebahas nih mereka untuk memunculkan mereka lah gitu ngemunculin para pemberontak terus akhirnya dia bisa langsung dibunuh sekalian gila Wayne gila Wayne ajer taktiknya GG gila badas general Hagar badas oke bacakan tersisa itu tinggal ngelawan ini doang ya ngelawan ngelawan kabarin kenyataan-ngelawan udah selesai tinggal perang ngelawan kabarin doang ya masih belum cewek oh putri pertama Marden Zinevia Marden putri oh itu bukan bukan OG enggak ini orang yang yang rambutnya ketutup itu bukan sih oh iya yang rambutnya ketutup itu yang sebelumnya anjir oh gue bikin kakaknya gitu ya oh Zeno oh Zeno itu yang ini yang tadi ini dia gue pikir Zeno itu yang rambut pendek itu yang kayak cowok-cowok gue bikin kakaknya si Zeno anjir nanti Zeno nya oh kan dia pas ngeliat ke itunya laku gede kan bener dia bawahannya si El Cucini bilang jadi dia sampai ke posisi ini ya karena pakai cara-cara kayak begini yang udah gila nih orang apa nih enggak bisa ada samping nih yakin jadi bagian dari Natra gitu oh jadi dia gak ngajak aliansi ngajak mereka itu jadi bagian dari Natra tapi jadi dia kan niatnya Marden itu yang bakal ngehalau Kavarin di barat gitu kan tapi ternyata dia malah ikut bagian ke Natra jadi Natra malah ikut campur nih ke urusan pertahanan bakal ikut campur ke urusan pertahanan ngelawan Kavarin gitu ya itu dia lah untuk episode ke 7 ya ini cukup oke sih kalau mood gue cukup apa ya cukup gak terlalu ribet lah ceritanya gitu tadi gue ada beberapa yang adegan-adegan terakhir tadi yang sebenernya gue agak kurang kurang ini ini tentara penggunaan yang mendapatkan bantuan Natra akhirnya berhasil merebut kembali ibu kota dari Kavarin oh tadi gue adegan-adegan ini tulisan ini gue gak terlalu baca tadi soalnya gue lagi mikirin yang lain jadi pasukannya pasukannya Natra pasukannya Natra pasukannya sisa pasukannya Marden itu berhasil merebut ibu kotanya Marden dari Kavarin gitu dengan batuan Natra jadi setelahnya disini Marden dapet power lah sekarang gitu dan akhirnya si Marden minta sebagai negara fasal gue gak tau negara fasal itu apa deh negara bagian kah atau gimana gue gak tau ya tapi yang jelas apa tuh namanya itu menjadikan dia negara bagian untuk Natra mungkin jadi kayak negara bawahannya Natra lah gitu yang apa tuh namanya yang menjadi ini apa tuh namanya ya pokoknya menjadi negara bawahannya Natra lah mungkin kayak gitu ya atau negara aliansi mungkin gak tau lah gitu nah terus nah terus disini pokoknya Kavarin perang sama Kavarin itu kemungkinan udah selesai jadi Marden kan saya jadi kan awalnya Natra ngebantuin Marden untuk dapetin ibu kotanya kan tadi dapetin ibu kotanya nah ibu kotanya ini akhirnya setelah dapet kan Marden akhirnya dapet kekuasaan lagi kan atas wilayahnya dia nah makanya si Natra kan si Oji kan susun oh iya ini Marden udah bisa lah nanti kalau ada pasukan Kavarin yang muncul dari barat gitu kan nanti Marden duluan nih yang bakal lawan gitu jadi Natra gak bakal ikut campur eh ternyata disini si Marden ngajak apa tuh dia jadi negara bawahannya Kavarin negara bawahannya Natra gitu si Marden jadi ya mau gak mau Natra mau mau gak mau harus mengurus strategi terus yang lainnya kalau misalkan ada perang lagi sama Kavarin gitu kasian banget ya tapi emang bagaimana lagi gitu kan ya pokoknya disini Tata gue suka bahas rencana si Oji nya tadi ternyata jendralnya dia jendralnya si siapa tuh namanya eh kita jelasin dari awal dulu ya dari awal jadi apa tuh namanya jadi rajanya itu rajanya Kavarin itu tuh udah dibenci sama rakyat-rakyatnya karena rajanya itu terlalu mengagungkan keturunannya mereka jadi bahkan pejabat-pejabat pun yang gak komitmen gak punya kompetensi yang cukup itu pada apa tuh tetap bisa dapet pangkat tinggi dan akhirnya ada diskrimasi kepada budak dan lain-lainnya gitu kan diskrimasi kepada rakyat-rakyat miskin ada yang diburu juga gitu kan dulu ada pemburuan budak dan lain-lainnya jadi bener-bener kepercayaan mereka terhadap Oji yang sekarang bukan Oji sih Osama yang sekarang raja yang sekarang itu raja Kavarin yang sekarang itu bener-bener rendah banget gitu makanya kan pas tadi yang pas diketahui kalau ternyata raja raja Osama-nya itu dibunuh mereka langsung apa tuh namanya langsung apa tuh namanya langsung berhianat kan misalnya jadi kayak langsung langsung di ini-ini jadi kayak langsung di fitnah-fitnah sama lain lah sama ini dengan taktiknya si Oji Oji Wayne jadi kayak gampang multi pecah lah antara rakyat sama pejabat-pejabat atasnya jenderal-jenderal bukan politik pemerintahannya itu gampang multi pecah sama rakyatnya gitu nah disini makanya si Oji nya si Osama-nya itu punya cara untuk mengembalikan apa tuh namanya kepercayaannya mereka istilahnya mengembalikan kedudukannya dia lagi itu dengan merebut tambang emasnya Marden awalnya dia ingin memanfaatkan negara lain itu negara Natra yang emang lagi berkonfortrasi dengan Marden gitu kan tapi jadi tanpa turung tangan tapi ternyata rencananya gagal karena Natra berhasil merebut tambang emasnya jadi kalau ternyata Marden menang kan istilahnya kalau Marden menang dia udah berhasil merebut ibu kota ya otomatis dia bakal bisa merebut tambang emasnya juga kalau meskipun Natra kalah lawan Marden kalau ternyata Natra menang kan mau gak mau daripada harus perang lawan Natra mendingan dia akhirnya gak bicara lain akhirnya ngincer si Wayne untuk dimasukin ke Elit Cuci kayak kesana sebagai hutang budi nah dan akhirnya apa tuh namanya tadi kan dia ketemu lagi sama si rajanya ketemu sama rajanya apa tuh namanya oh tadi si Zeno ya Zeno yang ternyata seorang putrinya itu yang putrinya tadi Zeno itu dia apa tuh namanya ya ternyata ingin ketemu sama si rajanya untuk ngasih tau aliansi aliansi Natra sama sisa-sisa Marden jadi dia pengen ngasih tau ke rajanya kalau misalkan ada aliansi Natra lah gitu sama sisa-sisa Marden form apa itu pembebasan gitu form pembatasan apa pembebasan jadi tadi kata-katanya gue lupa nah terus pasti gak ketemu sama rajanya tata rajanya itu emang orang brengsek lah gitu kan dimana dia menghina rasnya Ninim dan emang kan kalau masalah yang berhubungan sama Ninim khususnya rasnya dia gitu kan bukan sama Ninim lah hubungannya sama Ninim istilahnya kan pasti bakal bener-bener gak bisa nih gitu kan jadi kayak ngehina bener-bener kayak bahkan lebih buruk dibandingkan ngehina dirinya Wayne gitu makanya dia langsung ngebunuh si rajanya jadi bener-bener gak main-main lah kalau masalah Ninim ya untuk Wayne ngebunuh terus yang si Hollow Hollowyeh itu juga dibunuh juga sama si Zeno gitu kan sama si putrinya ini putri Marden siapa tadi gue lupa namanya siapa tadi putri Marden namanya pokoknya lebih gampang Zeno aja lah ya gue lupa tadi oh di akhir-akhir di omongin namanya terus apa tuh namanya si yaudah pas udah kalah dia pada kabur dikejar sama pasukan terus di daerahnya Kabarin sendiri itu lagi chaos karena waktu itu banyak banget kota-kotanya itu lagi dibakar terus di pokoknya rakyatnya akhirnya ada yang juga memberontak lah saya kan rakyat-rakyat miskinnya itu pada langsung nyerang-nyerang apa tuh para elit-elitnya itu pada pejabat-pejabatnya itu pada diserang terus apa tuh memanfaatkan keadaan chaos inilah gitu untuk melawan pemerintahnya gitu untuk melawan atasannya kerajaannya itu terus saya kira di fitnah juga tata jenderal apa tuh jenderal ininya jenderal Ivert ya Ivert itu tata Ivert-nya itu dia ngebunuh rajanya gitu untuk mengkhianat gitu kan dengan mungkin ya pokoknya dibunuh lah gitu kan dengan informasi itu dan akhirnya kan sebelum informasi itu di apa tuh namanya sebelum informasi itu lebih dalam lagi dia udah mati duluan pas nyerang pas diserang sama pas diserang sama pasukan pemberontak terus akhirnya dari belakang pasukan pemberontak itu dateng si jenderal jenderal Hargar 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 gue lupa Hargar apa gitu gue lupa pokoknya supaya jenderalnya itu yang awal dikira pensiun ternyata emang untuk memberi untuk menarik keluar orang-orang orang-orang yang pengen meberontak dan langsung dihabisin bareng-bareng langsung dihabisin semuanya sekaligus menarik sih si Wayne emang sejak awal emang udah tau ya informasi itu dan akhirnya dia ngebiarin meberontak itu ngelakuin apa yang dia pengen dengan memancing dengan satu titik yaitu memancing yaitu dengan ngebiarin jenderal punya informasi misalnya kan dia itu pensiun tadi diketahui musuhnya sekarang itu orang-orang yang menghasut itu adalah si elit suci yang pertama kali ditemukan Wayne agak sengklek mungkin ya otaknya jadi ya emang cuma pengen chaos-chaos aja kayaknya dia tuh si cowok itu entah apakah gue gak ngerti sih tapi gak sih ya itu tadi lah ya untuk episode ke ke tujuh lah ya ya jadi itu tadi untuk episode ke tujuh kayaknya ceritanya gak terlalu panjang ya kayak pas pemberontakannya Marquis sama putri apa yang kerjasama-sama putri kerajaannya itu yang rambut kuning si gue lupa Lowa si Lowa kalau gak salah namanya Lowa itu gak sepanjang itu ya dia cuma dalam dua episode udah selesai gitu dalam dua episode udah selesai apa kabarin cuma kayak dateng gue pikir bakal panjang ternyata cuma sampai segini doang dan menurut gue ini sangat disayangkan karena apa yang gue udah mikir serius terus gitu kan dan kita cuma dapat semua cerita diselesaikan dalam satu episode itu bagus tapi banyak banget informasi yang numpuk gitu loh dalam satu episode dan ini sebenarnya kebiasaannya Osama Tensai OG ini ini tuh terlalu banyak informasi yang sebenarnya bisa di extended lebih panjang tapi jadi satu episode penyelesaiannya pun juga satu episode dan semuanya selesai gitu loh jadi kayak ya kayak pusing gitu kan makanya kayak pas banyak banget episode 15 atau kemarin ya pokoknya yang bener-bener pusing banget tuh kan banyak banget informasi yang masuk tapi akhirnya pas konklusi di akhir episode jadi kayak jadi kayak gak penting gitu loh disini juga sama kan kayak lu mikirin tentang tujuannya tujuannya rajanya mau dapetin tambang emasnya dan lain-lain itu akhirnya semua itu us karena dia mati juga ujung-ujungnya gitu ngapain gitu kan jadi kayak ya tapi ya perlu dijelasin juga kan tapi ya mau juga sih sayang aja sih gitu apa banyak banget hal yang sebenarnya bisa jadi seru banget tapi ya semua akhirnya berakhir dengan yaudah semua berakhir begitu aja AOG menang dan gak ada perangnya lebih lanjut lagi kabarin pun juga lagi chaos di dalamnya jadi gak perlu gak bisa ngirim pasukan ke Natra gitu kan ke Marden juga dan akhirnya Marden langsung dapat kerjasama sama si Victoria Victoria sampai tadi Zeno ya si Zeno itu gitu ya itu adalah untuk episode sudah ke tujuh ya memang ada beberapa hal yang saya kayak berasa cepet banget gitu misalnya masuk tiba-tiba selesai dalam satu episode tapi ya ya sudah lah ya emang mungkin emang ini buat ngefit untuk 12 episode jadi it's fine lah mungkin mungkin kita bakal masuk ke arah kok berikutnya yaitu mungkin nanti bakal ngelawan raja mana gitu lawan pemberontakan dimana mungkin atau gimana gue gak tau apa yang jelas kita apa mungkin gue please banget pengen ngeliat classbacknya Ninim sama Wayne gebarat aja di season ini dijelasin ya soalnya itu tuh bener-bener kayak menjadi plot point terbesar sih karena kita kan gak pernah diliatin masa lalunya Ninim sama Wayne kan sejak episode 1 cuma ada kisitau kata Wayne itu emang sayang banget sama Ninim jadi kayak keluarga banget gitu kayak keluarga banget lah istilahnya jadi kayak pasti ada something di masa lalunya apakah Wayne ternyata emang pernah diselamatin si Ninim atau Ninim atau pasti-pasti Wayne itu kalau sayang banget ambilin pasti ada something pasti something yang penting buat Wayne gitu dan untuk Ninim juga jadi ya pasang nasi gue oke segitu aja untuk episode ke-7 terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nyalakan juga notifikasinya oke sampai jumpa minggu depan di episode ke-8 oke segitu aja terima kasih bye sub indo by broth3rmax